Pulau Run yang berada di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Banda, pada zaman dahulu, zaman VOC, pernah ditukar dengan kota Manhattan di New York. Hanya karena Belanda ingin menguasai rempah-rempah yang bernama buah pala, yang mana buah pala kala itu komoditas yang sangat berharga dan langka. Saking berharganya buah pala, harga buah pala melebihi harga emas, hingga Belanda rela menukar Pulau Manhattan dengan Pulau Run. Ini adalah kisah salah satu bar tertermahal dalam sejarah dunia yang pernah dilakukan antara Inggris dan Belanda atas salah satu pulau di Nusantara. Perjanjian itu dideklarasikan pada tanggal 31 Juli tahun 1967 di kota Breda, Belanda. Pada pasal 3, Perjanjian Breda memutuskan Pulau Run di Maluku yang sebelumnya dikuasai Inggris menjadi milik Belanda. Ada pun, Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda resmi menjadi hak Inggris. Pulau Manhattan dulu disebut sebagai New Amsterdam. Salah satu kesepakatan tukar guling termahal di dunia itu bermula di sebuah komoditas pulau pala. Sejak dahulu, pulau pala telah menjadi komoditas mewah dan mahal yang menggerakkan perdagangan lintas benua. Pamor buah pala lebih dari minyak bumi atau karet. Sebelum bibit pala diselundupkan dan berhasil ditanam di banyak tempat, buah pala itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Salah satunya adalah Pulau Run. Setelah buah pala sampai di daratan Eropa, harganya bisa melonjak 60 ribu kali lipat dari harga tempat asalnya. Sebuah catatan di Jerman dari abad 14 menyebutkan, harga setengah kilogram pala setara dengan tujuh lembu jantan. Dan ketika kekaisaran Bizantium runtuh, buah pala raib dari peredaran di Eropa. Karena para pedagang sulit untuk melewati Alexandria atau Mesir. Kesultanan Usmani menutup gerbang selatan Eropa tersebut. Apelaut Eropa dan kongsi-kongsi dagang mereka akhirnya mulai mencari asal-muasal buah pala tersebut dan menemukannya di pulau-pulau Banda. Di awal abad ke-17, POC kongsi dagang Melanda tiba di Kepulauan Melanda dan mulai menguasai satu persatu pulau utamanya. POC melakukan genosida terhadap penduduk asli Banda. Penduduk yang tadinya berjumlah 15 ribu jiwa hanya tersisa 600 orang saja. Bahkan, banyak penduduk asli yang tersisa memilih untuk hengkang dari Banda. Lalu, untuk menggarap perkebunan pala di Banda, POC mengimpor buruh kebun dari daerah lain di Nusantara, bersamaan dengan kekuasaan POC di pulau-pulau besar Banda. Pada tahun 1616, Inggris datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau tercepencil, yaitu Pulau Run dan Pulau Ai. Mengetahui hal tersebut, VOC merasa terancam dan menganggap Inggris berupaya untuk memonopoli perdagangan pala, serta mengusir VOC. Belanda dan Inggris kemudian terlibat dalam pertempuran selama 50 tahun, karena Belanda ingin sepenuhnya menguasai kepulauan Banda, tapi masih ada Inggris di Pulau Run. Sejak tahun 1621, Belanda telah mencengkram 10 dari 11 pulau Banda, kecuali Pulau Run. Dan akhirnya, demi mendapatkan Pulau Run yang hanya seluas 6 km persegi atau 600 hektare itu, Belanda memberikan New Amsterdam, daerah jajahannya di benua Amerika kepada Inggris. Meski luas New Amsterdam 18 kali lipat dari Pulau Run, kesepakatan itu menguntungkan Belanda. Penguasaan atas Pulau Run membuat Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh kepulauan Banda. Satu-satunya kawasan penghasil pala di dunia kala itu. Dahulu, New Amsterdam memang tak menjanjikan apa-apa. Dahulu, New Amsterdam hanya tanah rawa-rawa. Tapi lihat sekarang, tempat itu berkembang menjadi Manhattan, daerah yang dulunya hanya murah. Merupakan pos dagang bulu binatang, sekarang menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau itu adalah pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City. Megapolitan paling masyur di Amerika Serikat. Saat Manhattan menjadi kota penting di dunia yang ditaburi pencakar langit, Pulau Run hanya berisi segelintir sepeda motor dan dua sekolah setingkat SMP. Manhattan menjadi tanah harapan bagi jutaan imigran. Pulau Run tak lebih hanya pulau kecil di dunia tanpa jaringan internet. Dan sebagian masyarakatnya bercita-cita melihat Jakarta. Run begitu tenggelam pamburnya, sampai-sampai The Time Atlas of the World lupa menerangkan keberadaan Pulau Run. Padahal, pulau ini dahulu digambarkan dengan jelas. Ya, inilah pulau di tengah Laut Banda yang dahulunya setara dengan Manhattan itu. Tapi nasibnya sekarang tidak lebih baik dari Pulau Manhattan. Karena sekarang komoditas buah pala tak lagi secemerlang zaman VOC. Buah pala ini hanya sekedar bumbu pelengkap masakan saja. Pulau Run pun tak banyak orang yang tahu keberadaannya. Kecuali mereka para peminat sejarah. Demikianlah sejarah tukar guling atau barter termahal dalam sejarah dunia yang pernah dilakukan antara Inggris dan Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!